Femmes, karena dikelilingi lautan luas, Indonesia punya banyak banget menu makanan berbahan ikan. Aneka olahannya pun juga gak kalah bervariasi. Sampai-sampai kita gak ngira kalau kudapan-kudapan yang kita makan terbuat dari ikan, ya kan? Apalagi berbagai olahan ikan ini juga cocok banget buat pendamping sarapan. Kehadirannya, bikin lidah semakin bergoyang deh pokoknya. Nyarap yuk! Femmes, ada banyak menu sarapan yang gak sip kalau tanpa kerupuk. Berkat kerupuk, cita rasa jadi kian gurih, nafsu makan pun jadi makin lagi, ya gak sih? Nah, pagi ini kita samperin langsung yuk ke pusatnya kerupuk di tengah-tengah Jakarta. Wih, berjubel-jubel kerupuknya. Namanya juga pabrik kerupuk, jumlah pembuatannya udah pasti bertumpuk-tumpuk kayak begini, Femmes. Eh, tapi-tapi, kalian tau gak apa nama kerupuk putih ini? Biasanya beda tongkrongan beda nama nih. Ada yang menyebutnya dengan kerupuk warung, kerupuk susur, kerupuk uyol, kerupuk mawar, hingga kerupuk kampung. Banyak banget kan? Apa coba kalau di tempat kalian namanya? Jadi, sebenarnya nama kerupuk putih ini adalah kerupuk ikan, Femmes. Jangan sampai bingung lho. Disebut kerupuk ikan karena bahan dasarnya menggunakan potongan ikan. Dengan campuran tepung terigu, tepung tapioca, garam, dan bawang putih. Dari semua bahan itulah tercipta adonan si kerupuk ini, Femmes. Adonan yang sudah jadi juga gak boleh didiamkan lama-lama dan harus segera diproses. Kalau enggak, bisa-bisa cepat basi dan malah gak terpakai adonannya. Wajar sih, sebab proses pembuatannya menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet. Karena pembuatan kerupuknya setiap hari, adonannya pun dibuat setiap hari. Hal ini supaya kerupuk-kerupuk yang dihasilkan memiliki kualitas yang top markoto. Gimana? Udah mulai terlihat kan bentuk kerupuknya? Eits, ini belum selesai lho. Masih ada proses yang panjang sampai bisa dimasak dan dinikmati. Tahap berikutnya harus dikukus terlebih dahulu, Femmes. Nah, selesai dikukus seperti ini, bisa dibilang kerupuknya sudah matang. Ciri-cirinya gak mudah pecah dan warnanya putih. Femmes, kalau lihat kerupuk putih kecil-kecil gini, kebayang sebelah cobek jadinya, iya kan? Hasil kukusan ini sudah bisa digunakan sebagai bahan sebelah cobek yang sempat viral itu lho. Duh, makin lapar deh kalau begini. Kerupuk-kerupuk hasil kukusan ini kemudian lanjut ke tahap penjemuran. Biasanya sih, satu sampai dua hari lamanya. Memang sih tergantung cuaca juga, kalau lagi cerah-cerahnya gak butuh waktu lama kok. Nah, jika cuacanya lagi gak mendukung alias mendung hujan, gimana dong? Tenang, Femmes. Di sini sudah menggunakan metode oven. Kalau gak begitu, bisa repot jadinya. Kasihankan para pelanggan yang selalu banjiri pesanan. Masuk ke tahap terakhir dari si kriuk ini. Sebelum digoreng, timbang dahulu bahan kerupuknya sesuai dengan jumlah pesanan. Saatnya menggoreng, Femmes. Memasak kerupuk emang biasanya menggunakan dua kuali wajan. Tau gak kenapa? Jadi, kuali yang pertama berisikan minyak yang mendidih, namun tanpa api menyala. Sementara kuali yang kedua berisikan minyak panas disertai api yang menyala di bawahnya. Gak perlu lama-lama, cukup putar-putar sedikit saja di kuali pertama, lalu pindah ke kuali kedua. Dan, taraah! Langsung mengembang kerupuknya, Femmes. Dalam sekali masak di kuali wajan, kurang lebih ada 50 hingga 70 kerupuk. Wah, wah. Jika dalam sekali masak bisa hasilkan sebanyak ini, buat di rumah kalian bisa buat stop berapa lama, Femmes? Hahaha, pelan-pelan, Bapak K. Ditiriskannya juga sebentar kok, habis itu langsung dimasukkan ke sepeda-sepeda penjajah kerupuk. Itu tuh, yang biasa kita lihat mengantar ke warung-warung ataupun rumah makan. Setiap pagi antar kerupuk-kerupuk ini ke semua pelanggan yang sudah memesan. Ngomong-ngomong nih, Femmes, pabrik kerupuk Erna Jaya ini sudah berdiri selama hampir 50 tahun. Pabrik yang sekarang dipimpin Pak Elvin ini telah dikelola oleh 3 generasi. Berlokasi di kawasan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Kini produk kerupuk ikan di sini tak hanya menyebar seantara Jakarta, loh, Femmes. Tapi juga ke berbagai daerah di Indonesia. Luar biasa! Dari Jakarta, berikutnya kita seberangi Selat Sunda ke Provinsi Lampung di Pulau Sumatera. Nah, kalau berkunjung ke Lampung harus bawa oleh-oleh nih. Tapi kali ini bukan oleh-oleh serba pisang, Femmes, tapi keripik ikan patin yang pasarnya udah mendunia. Nah, ini nih yang bikin kulit patin jadi punya tekstur yang renyah. Dengan teknik menggoreng dua kali ini, keripiknya juga bisa gak terlalu berminyak tuh. Pada penggorengan tahap pertama ini, kulitnya digoreng sampai benar-benar matang ya. Gak perlu diaduk terlalu sering ya, Femmes, biar tekstur kulitnya gak hancur. Oh iya, cara ini bukan cuma bisa dipraktekan untuk menggoreng keripik aja ya, Femmes. Kalau kalian mau goreng ubi atau mau bikin tempe mendoan, sebaiknya pakai teknik dua kali menggoreng. Di penggorengan kedua, minyaknya harus lebih panas dan gak boleh digoreng terlalu lama. Dengan cara ini, kulit ikan patin jadi gak terlalu berminyak dan teksturnya tetap renyah meskipun sudah dingin. Femmes, kulit ikan patin yang sudah matang ini mengalami penyusutan dalam berat. Saat kering, berat kulit ikan patin berkurang sampai 60% keripik yang siap jual. Terakhir, tinggal berikan bumbu telur asin pedas dan mala. Wih, wih, ini sih kalau ceritanya malas masuk di pagi hari, bisa banget nih. Nasi putih masih ngepul, terus tinggal ditambah keripik ikan ini. Wih, wih, sedap deh pokoknya. Nyarap yuk.